Pemerintahan Desa Cibugel Kecamatan Cisoka melaksanakan kegiatan dalam rangka pengukuhan dan sekaligus penyerahan surat keputusan SK Kepala Desa kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah P3N Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD dan Karang Taruna Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Cibugel SK diserahkan secara langsung oleh Kepala Desa Cibugel, Sudarwan hadir dalam acara tersebut, BPD Cibugel, Babin Kantip Mas, Babin Sa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama perwakilan dari RT dan RW beserta seluruh staff Desa Cibugel Kepala Desa Cibugel, Sudarwan menyampaikan agar semuanya bisa selalu menjalin kerjasama dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang paling utama dia bisa membantu masyarakat dalam pelaksanaan dan tugasnya sebagai amir dari menikahkan sampai memandikan tempat saya, para amir Karang Taruna dan LPM itu bisa bekerjasama dengan baik dengan desa karena mereka itu semaksud pejuang-pejuang yang tanpa jasa karena tidak ada honor apapun disitu tapi mereka mau demi kemajuan Desa Cibugel Aspirasi-aspirasi mereka insya Allah akan saya tampung akan saya tuangkan ke dalam RPJM Des nanti sehingga kegiatan Karang Taruna ataupun kegiatan LPM khususnya buat masyarakat bisa terlaksana dengan baik Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BPD Cibugel, Sukirman bahwa LPM, Karang Taruna dan P3N merupakan mitra kerja PMDES maka sinergitas dan koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama Tadi adalah acara rapat tentang pengesahan amil sedesa Cibugel sekaligus P3N dimana sampai kemarin itu belum ada sehingga saya mendesak kepada pemerintah desa agar diberikan, diusulkan surat keputusan untuk pengakatan amil dan P3N kemudian juga acara itu dibalengi dengan pelantikan dan pengesahan Ketua LPM dan Ketua Karang Taruna sedesa Cibugel nah untuk itu saya menghimbau mengharapkan kepada para amil para P3N Arang Taruna dan LPM bisa bersinergi dengan pemerintah desa Cibugel karena tanpa bekerja sama bersinergi dan bekerja sama dengan baik saya seluruh perjuangan keinginan itu tidak akan realisasi atau tidak bisa dilaksanakan dengan baik kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dari Tangerang Provinsi Banten reporter Jubir TV Eman melaporkan